Terung kerap, Nagita Slavina ternyata sudah lama ingin adopsi anak jalanan sebagai anak terakhir. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad baru-baru ini dituduh telah mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Lily. Meskipun banyak diperbincangkan, mereka belum memberikan penjelasan resmi tentang status Lily dalam keluarga mereka. Namun, video Nagita Slavina yang kembali viral di TikTok menunjukkan keinginannya untuk mengangkat anak jalanan sebagai anak terakhirnya dalam video tersebut yang diyakini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Nagita mengungkapkan keinginannya kepada Raffi Ahmad untuk mengurus anak-anak yang dibuang. Dia memungkapkan, rasa tidak tega melihat anak-anak jalanan yang terlantar dan tidak bahagia dan merasa mampu memberikan kasih sayang kepada mereka, aku jadi pengin. Kaan, aku pernah ngomong sama kamu Raffi Ahmad, aku pengen anak terakhir, aku tuh pengen ngurusin anak-anak yang dibuang, ucap Nagita dalam video tersebut. Reaksi dari warganet terhadap video tersebut menunjukkan keyakinan bahwa Lily mungkin adalah bayi yang telah mereka adopsi. Mereka merasa beruntung bagi Lily yang mendapatkan kasih sayang dari Nagita Slavina yang dikenal sebagai Sultan Andara. Kayaknya Lily akhirnya bayi yang dipilih, apalagi track rekodnya Baby Lily sedih banget komentar seorang pengguna media sosial. Dengan demikian, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pasangan ini, reaksi positif dari warganet menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad untuk memberikan kasih sayang kepada seorang anak yang membutuhkan. Tapi aku jadi masih karena, kan aku pernah ngomong sama kamu, aku pengen anak terakhir, aku tuh kayaknya pengen juga gitu ngurusin anak-anak yang dibuang. Iya gitu, karena ngomikir, karena ngeliat anak-anak, kasihan gitu, kayaknya aku bisa kok gitu kasih-kasih sayang gitu. Aku jadi kalau ngomong gitu jadi nangis, karena aku jadi gampang berbes kalau ngomongin anak kan. Apa yaudah, aku pengen juga gitu, pengen ngurusin atau pengen aja gitu, kasihan gitu, karena aku rasa aku bisa saingin mereka gitu kan. Terima kasih telah menonton!